Intro Ratusan narapidana lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2A menggelar sholat minta hujan atau sholat istisko Kegiatan ini untuk memohon kepada Allah SWT agar menurunkan hujan di musim kemarau yang berkepanjangan Mereka berharap kemarau panjang segera berakhir dan hujan yang membawa berkah segera turun Usai sholat, para narapidana mendengar hutbah dari Ustadz Muhammad Zainul Haq dan melakukan doa bersama-sama meminta agar hujan yang turun memberikan manfaat dan membawa berkah kepada semua orang Sholat istisko tersebut digelar jam 10 siang pada Jumat 13 Oktober 2023 Ustadz Muhammad Zainul Haq selaku ustadz mengatakan sholat istisko bersama narapidana meminta kepada Allah SWT Alhamdulillah sudah kita kerjakan dan Alhamdulillah lancar juga dan semoga permohonan kita, doa kita dikabulkan oleh Allah SWT kemarauannya luar biasa nih, sungguhnya luar biasa dan ajaran kita, ajaran agama kita mengajakkan demikian kalau kita lama tidak berhubungan maka masyarakat, bahkan sebenarnya seluruh lapisan masyarakat mulai dari yang paling tinggi sampai bawah mengajak untuk sholat istisko dan kalau kita baca sejarah biasanya dulu istisko itu diperkaksai oleh katakanlah presiden atau gubernur nanti sholat barang-barang bersama rakyat biasanya insya Allah kalau demikian akan dikabulkan oleh Allah SWT lanjut yang menjelaskan bahwa dari bulan Juni di beberapa tempat di Provinsi Panten khususnya Kota Serang mengalami kekeringan bahkan ada yang sampai gagal panen Tadi kita bersama para narabidana untuk melaksanakan sholat istisko yaitu ibarat sholat yang dilaksanakan dalam rangka meminta hujan kepada Allah SWT dan Alhamdulillah tadi sudah kita kerjakan dengan wajar dan semoga permohonan kita, doa kita dikabulkan oleh Allah SWT Sementara itu, kalapas kelas 2 Aserang Fajar Nur Cahyono berharap dengan dilaksanakannya sholat istisko ini doa para narabidana dan petugas bisa dikabulkan agar diberikannya hujan kami juga di dalam lapas juga air juga mulai mengecil apalagi di lingkungan sekitar di Serang, Kepateng maupun kota juga ada daerah-daerah yang airnya juga sudah mulai mengecil memohon kepada Allah SWT melalui sholat dengan sebagian warga binaan kurang lebih seratusan dibimbing oleh Pak Ustadz dan berharap kali ini mendapatkan berkah yang mendapatkan dijabah dari Allah SWT sehingga Amin Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!